Intro Di Indonesia, pembangunan pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional Terutama perannya sebagai instrumen peningkatan perolehan di visa Sektor pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan hingga target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta pada tahun 2019 Sinergi BUMN pariwisata menjadi salah satu upaya strategis bagi pengembangan potensi wisata BUMN Salah satu cara menarik minat wisatawan adalah dengan mengutamakan tiga komponen Yakni, konektivitas, destinasi, dan amenitas Jadi pengunjung Jawa Tengah khususnya di Borobudur ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan Alhamdulillah dengan usaha dari berbagai kementerian BUMN, juga kementerian pariwisata yang telah agresif melakukan promosi berdampak signifikan terhadap kunjungan yang ada di Borobudur Pemerintah pusat otomatis kami berkoordinasi mendapatkan arahan dari kementerian BUMN Karena kita memang di bawah kementerian BUMN Secara teknis berkoordinasi tentunya dengan pemerintah kabupaten Magelang untuk Borobudur, untuk perambanan kabupaten Sleman dan Keladen Kemudian untuk tingkat provinsi kita tentunya berkoordinasi kalau di Borobudur dengan pemerintah Jawa Tengah Kemudian di samping itu karena Candi itu miliknya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tentunya kita juga melakukan koordinasi Sampai saat ini koordinasinya cukup baik, cukup harmonis Kementerian PUPR dan pemerintah daerah bahu-membahu membuat rencana dan membangun infrastruktur untuk membangun KSPN Borobudur Dalam Master Plan Pengembangan Kawasan Borobudur WPS 10, Yogyakarta, Solo, Semarang 2025 Yang dibuat oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Memasukkan KSPN Borobudur sebagai salah satu kawasan pengembangan yang penting dalam konteks wilayah pengembangan strategis Pengembangan jalan menjadi infrastruktur prioritas untuk mendukung KSPN Borobudur Infrastruktur utama yang dibangun untuk mendukung konektivitas KSPN Borobudur dengan daerah-daerah di sekitarnya Borobudur termasuk ke dalam 10 destinasi wisata prioritas bersama dengan Danau Toba Kepalaman Seribu, Tanjung Kelayang, Wakatobi, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, Tanjung Losung, Bromo Tengger, Sumeru, Mondalika, dan Labuan Baju Kawasan Candi Borobudur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya Kawasan Borobudur mencakup perlindungan situs Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, serta pengendalian bentang pandang dari Candi Borobudur Balai Konservasi Borobudur adalah unit pelaksana teknis dirijen kebudayaan yang berada di daerah khususnya di Borobudur Ya jadi kita ini adalah UPT Pusat, jadi organ pemerintah yang berada di daerah Berdasarkan tugas dan fungsi Balai Konservasi itu yang pertama harus melaksanakan kajian konservasi di bidang teknik sipil, arsitektur, biologi, kimia Untuk pelestarian cagar budaya, tidak hanya Borobudur tapi juga yang ada di seluruh Indonesia Kemudian juga melaksanakan pengembangan metode dan teknis konservasi, itu juga untuk seluruh Indonesia Selanjutnya adalah melaksanakan pendokumentasian cagar budaya, Borobudur dan semua cagar budaya Publikasi juga ya dan tentu yang salah satu yang utama adalah melakukan pemeliharaan perawatan Candi Borobudur sehari-hari Jadi kita melaksanakan perawatan rutin secara terencana terukur untuk Candi Borobudur Sehingga Candi Borobudur tetap pelestari sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah kita sendiri Dan juga ada guideline dari UNESCO yang kami harus ikuti Penekanan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata nasional dilakukan dengan melibatkan BUMN dan masyarakat Sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dalam membangun desa wisata Kementerian BUMN mengutamakan konsep Balai Ekonomi Desa atau Balkondes Yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata Balai Ekonomi Desa dikelola secara profesional yang dilengkapi dengan homestay Balai ini juga memiliki tempat pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat desa Agar mampu mengelola dengan baik potensi-potensi yang terdapat di desa tersebut Balai Ekonomi Desa Borobudur Balai Ekonomi yang didirikan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur ini sudah berdiri sekitar 1 tahun Balkondes pertama dengan tema restoran memberdayakan masyarakat sekitar untuk berperan aktif di dalamnya Balkondes Borobudur berdiri tepatnya bulan Juni 2016 Itu start pertama kali operasional bulan Juni ya Jadi di bulan-bulan puasa kita sudah mulai jalan Jadi Balkondes Borobudur itu adalah sebuah pilot project, pilot percontohan untuk penggerak pariwisata berbasis ekonomi masyarakat Balkondes sendiri kan singkatan dari Balai Ekonomi Desa ya Ini sebagai pilot projectnya dengan PT Taman Wisata Candi Borobudur sebagai starter point, starternya Jadi dia sebagai penggagas sebagai ide bekerjasama dengan pihak desa melalui BUMDES Badan wisata milik desa Kalau kami sendiri, konsep kami adalah rest area atau istilahnya restoran sederhana, restoran masakan Jawa di pagi hari Kemudian sebagai warung kopi nongkrong di malam hari Sudah sekitar 15 kamar ya, kamar mandi dalam, water heater, TV, internet Jadi nanti dapat juga paket breakfastnya di Balkondes ini Balkondes Borobudur ini juga menyediakan lahan yang boleh digunakan warga untuk menjual hasil kerajinannya Di samping itu, banyak kesenian dan kegiatan yang diadakan Balkondes tersebut Balai Ekonomi Desa Weringin Putih Desa Weringin Putih berjarak sekitar 2,3 km dari Candi Borobudur Balkondes di Desa Weringin Putih memiliki keunikan tersendiri dari Balkondes lainnya yang ada di wilayah kecamatan Borobudur Seluruh kerangka bangunan Balkondes ini memakai bambu dan atapnya bukan genteng, melainkan dari daun rumput Kami, kita dari desa itu awal mulanya kerjasama dengan Pertamina Dan di situ kita menggunakan lahan yang milik desa Di sini luasnya kurang lebih 1 hektare setengah Di sini ada satu bangunan utama Yang seperti tampak dari luar beda dari bangunan yang lain Kita menggunakan struktur bambu pada dasarnya seperti itu Dan di sini kita mulai beroperasi di bulan Februari tahun 2017 ini Untuk fasilitas di Omah Buyuk Balkondes Ringin Putih ini Kita menggunakan satu hall yang semua dari bambu Terus kita memiliki ruangan terbuka yang cukup luas Di sini untuk area depan juga bisa digunakan Terus di samping ada area jempa ringan Di situ kita ada latihan memanah Diikuti juga dengan lapangan sepak bola Kami mengharap untuk warga desa Ringin Putih Dari Omah Buyuk Balkondes Ringin Putih ini Mari kita buyuk, mari kita kerja bersama Kita bangun desa ini bersama Mungkin ke depannya nanti anak cucu kita Atau teman-teman atau saudara-saudara kita Yang akan menikmati hasil dari Jerifayah kerjasama antara Pertamina dan desa ini Dan semoga berguna untuk warga Ringin Putih pada umumnya Dan berguna untuk destinasi wisata Bagi penikmat-penikmat wisata Kami mengharapkan kehadirannya Dan semoga ini menjadi hal yang menarik Bagi setiap yang ingin berkunjung ke Omah Buyuk Balkondes Ringin Putih ini Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Keparewisataan Terdapat 4 dimensi pembangunan keparewisataan Industri Badan Otorita Borobudur sebagai entitas Yang akan mengelola kawasan ini Bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat Diharapkan mampu mengempower industri-industri Terkait pariwisata agar tumbuh berkembang Destinasi Kementerian PUPR yang bertanggung jawab Dalam penyediaan fasilitas umum Dan aksesibilitas yang memadai Dituntut untuk memberikan nilai tambah Kedalam setiap produk infrastruktur yang dihasilkan Sentuhan teknologi yang dimiliki Badan nitbang Kementerian PUPR Seperti misalnya teknologi espalbuton Teknologi precetak Teknologi pengelolaan limba Dan sebagainya Dapat dimanfaatkan oleh Badan Otorita Borobudur Guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur Pemasaran Peran Badan Otorita Borobudur Dalam melakukan promis Sinergi pemasaran lintas sektor Hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar KSPN Borobudur Harus terus menerus dilakukan dengan konsisten Kelembagaan Indikator kebasilan Badan Otorita Borobudur Dalam mengelola KSPN ini Mungkin bukan hanya semata-mata Melonjatnya bangkitan wisatawan yang datang ke heritage site ini SDM, pengelola yang berkompeten Serta terwujudnya masyarakat desa wisata yang smart dan unggul Dapat juga menjadi indikator keberhasilan Badan Otorita Borobudur Dalam menjalankan misinya membajakan KSPN ini ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!